Pemerintah Kota Banjarbaru berkolaborasi bersama antara digital media guna untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Banjarbaru. Hal tersebut tersirat dalam pertemuan Wali Kota Banjarbaru Aditya Mufti Arifin dengan jajaran pimpinan kantor berita antara digital media di daun-daun Lejardin Kamis Siang terkait menindak lanjuti perjanjian kerjasama beberapa waktu lalu yang sudah disepakati bersama. Banyak hal yang sudah kita bicarakan tadi, pertama mengenai follow up perjanjian kerjasama yang lalu pada saat kita sepakati, yang kedua juga tadi disampaikan adanya inovasi baru untuk meningkatkan PAD di Kota Banjarbaru. Dan kami bersepakat untuk bisa menggunakan teknologi dan inovasi tersebut dan mudah-mudahan Banjarbaru bisa meningkatkan PAD, bisa membawa kesejahteraan untuk masyarakat. Komitmen yang sudah disepakati bersama dalam MOU dan PKS ini, pihak antara digital media dalam waktu dekat perlahan akan merealisasikan kerjasama tersebut. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, beberapa butir dalam kesepakatan itu akan kita realisasikan. Tadi beliau mengingatkan lokasi juga sudah disiapkan. Beliau untuk videotron yang outdoor, kemudian titik untuk indoor. Beliau juga tadi minta khusus tiga paling sedikit di tahun ini. Kemudian juga ada hal lain yang tadi Pak Wali minta juga bantuan kita bagaimana kita bisa meningkatkan PAD di daerah sini melalui smart box, smart text yang sedang kita kembangkan. Dengan adanya inovasi berbasis teknologi ini, bisa meningkatkan PAD dan bisa membawa kesejahteraan kepada masyarakat Kota Banjarbaru. Dari Kota Banjarbaru, Tim Liputan Banjarbaru TV melaporkan.